Halo guys, di video kali ini aku mau kasih tips gimana sih cara setting emblem dan build untuk hero baru yaitu Florin nah Florin itu kan hero yang pure support ya maksudnya tuh emang dia tuh bener-bener support gak ada kayak high build role gitu maksudnya build role itu kayak ada role gabungan gitu antara misalkan magic dengan support kek gitu gak ada, bener-bener support jadi menurut aku disini Florin itu memang dikhususin buat support bukan kayak ada damage gitu ya ya mungkin ada kalau kondisinya tuh emang udah jauh kondisi dari tim kalian sama musuh mungkin damage yang dari Florin itu aslinya kecil karena si musuh udah tertinggal jauh maka ada damage, kerasa gitu nah tapi kalau menurut aku ya karena memang Florin itu kan tipe support heal atau yang bisa nge-healing temen kalian itu ya otomatis hero nya lebih ke arah nge-support bukan ngasih damage karena di upload video aku yang ngebahas tentang Florin, gameplay dari Florin itu banyak yang bilang kalau hero ini tuh gak ada damage padahal emang hero ini tuh khususin buat main support gitu emang nge-support intinya ya nge-heal-nge-heal doang hero ini emang-emangan cuman nge-heal nya itu unik dia bisa nge-heal dari jarak yang jauh gitu gak ditentuin nah disini aku mau kasih emblem support nya karena memang hero ini tuh menurut aku cocok aja pake emblem support nah disini kalian bisa pake 3 movement speed dan 1 hybrid penetration dan yang kedua itu kalian bisa pake hybrid region nah buat kalian yang tanya hybrid region itu apa hybrid region itu jadi ada SP region serta mana region jadi disitu kalian dapet dua-duanya nah terus untuk susunan emblem seperti ini talent emblem yang cocok untuk kalian pake itu kalian bisa pake yang paling kanan atau yang paling kiri nah atau kalau kalian lebih fokus ke efek healing dan hybrid region kalian bisa aja pake susunan seperti ini dengan talent emblem yang paling kanan karena dengan emblem yang paling kanan itu kalian tuh udah bakal dapet seperti cooldown reduction di spell kalian serta waktu kalian mati responnya itu dikurangi jadi waktu respon kalian tuh lebih cepet atau kalau kalian lebih suka yang hero ini tuh ada damage nya gitu kalian bisa pake susunan emblemnya seperti ini tapi ya tetep aja damage dari hero support hero yang pure support itu memang kecil gak bisa kalian berharap kayak damage nya tuh separsya gak bisa nah terus untuk talent emblem seperti ini kalian pake aja yang paling kiri karena kalau kalian ngehit musuh itu bakal ngasih damage tambahan ke temen kalian yang ngasih damage hero yang kalian hit itu nah atau kalau aku sih lebih suka yang susunan seperti ini ya jadi kalian pake 3 movement speed lalu kalian pake 2 hybrid band dan yang satunya adalah hybrid region dan yang terakhir kalian bisa pake yang paling kiri karena disitu kalian bisa kasih kayak kalau misalkan nih kalian ngehit pake skill 1 setelah itu tim kalian tuh ngehit hero yang kalian hit pake skill 1 itu maka damage dari tim kalian itu bakal meningkat gitu nah terus kalau misalkan nih bang aku gak punya emblem support nih adanya emblem magic magic assassin ya bisa bisa aja dengan susunannya menurut aku yang paling cocok bisa 3 movement speed atau 1 movement speed dan 1 cooldown reduction dan slot keduanya kan bisa pake 3 magic penetration nah untuk talent emblemnya sih aku lebih akar arah ke gold atau yang magic worship ya nah untuk spell disini sih ada 4 spell yang menurut aku cocok yaitu flicker flame shoot eye kiss dan revitalize dan fungsinya itu pasti juga kalian harus liat kondisi musuh terlebih dahulu nah terus untuk buildnya nih untuk build karena florin itu punya build bawaan yang gak bisa kalian jual kalian bisa nya tuh ngasih ke temen kalian itu adalah lantern of hope jadi kalian bakal dapet 40 magic power dan 5% cooldown reduction serta 10% movement speed jadi menurut aku kalau misalkan kalian pun pake tank semua nih kalian cuman andelin dari build bawaan kalian itu sebenernya bisa nah terus untuk pasif romer yang kalian beli kalau misalkan kalian tuh main florin sebagai romer ya kalian bisa pake yang pavor karena disitu kalian bakal dapet heal tambahan terus kalian bisa pake fleeting time jadi waktu kalian dapet kill atau assist maka cooldown reduction dari ultimate kalian tuh bakal nambah bakal lebih cepet maksudnya setelah itu kalian bisa beli skin wound yang bisa ngasih efek slow setelah itu kalian bisa beli oracle dan immortal nah terus untuk yang damage nih jadi kalau kalian tuh pengen nyoba florin ini sebagai damage kalian bisa pake susunan build nya tuh seperti ini kalian bisa beli sepatu mana aja karena mana dari florin ini menurut aku cukup boros dan item bawaan di florin itu kan udah bisa ngasilin 40% magic core dan itu bisa di stack setelah itu kalian bisa beli ice queen wound glowing wound dan divine cliff yang pasti kan udah tau fungsinya dan immortal nah tapi menurut aku ya menurut aku sendiri untuk build damage dari florin itu kurang berguna sih karena florin ini memang khususnya tuh menurut aku lebih ke arah nge heal dan ya bisa ada durabilitasnya lah jadi terus untuk yang slot ketiga nih jadi disini aku nanti mau jelasin kenapa aku lebih suka yang balance antara build damage serta build defense nya nah terus untuk yang build tank disini juga cocok banget buat florin nah alasan kenapa kok aku tuh bilang florin itu cocok banget buat pake build yang seperti ini karena florin itu punya build damage sendiri jadi kak dia tuh punya sendiri yang bisa kalian upper atau kasih ke temen kalian gitu temen satu tim kalian jadi menurut aku tuh menurut aku ya menurut aku sendiri sih cocok-cocok aja kalian pake build ini karena kalian bisa ngandelin build bawaan kalian sendiri untuk damage nya nah sisanya kalian tinggal tingkatin durabilitasnya karena yang harus kalian ingat hero florin itu fokus kepada heal nya bahkan untuk skill 1 nya tuh setelah kalian ngasih damage kalian tuh bakal dapet heal gitu jadi memang hero ini tuh lebih ke arah healing nah terus untuk build defense nya disini tuh sebenernya bisa sesuaiin sama kondisi musuh karena build defense tuh memang hakikatnya tuh wajib nyesuaiin gitu nah terus untuk kalian tuh build defense yang pertama jadi setelah kalian beli sepatu kalian bisa beli oracle anti-quay rush dominant ice nah untuk anti-quay rush disini tuh menurut aku sekarang oke banget karena disini dia bakal ngurangin damage dari hero yang menggunakan skill nah disini aku mau kasih hero apa saja sih yang cocok di comboin sama florin nah menurut aku sih untuk florin disini tuh gak ada ketergantungan antara kalian harus pake fighter atau marksman ya buat kalian tuh bisa ngeheal karena memang hero ini tuh sebenernya bisa ngeheal dari jarak manapun menggunakan ultimate nya ya tapi kalau kalian memang lebih ingin maksimal dapet healing dari florin dari skill satunya juga dapet dari ultimate yang juga dapet kalian bisa pake roll-roll seperti fighter atau marksman yang mainnya itu nempel nah kalau misal kalian tuh pake link atau lancelot mereka cuman bisa dapet healingnya tuh dari ultimate nya aja karena ultimate nya itu kalian bisa ngasih heal ke temen kalian tanpa ada batasan jadi mau temen kalian itu ada di atas atau di top di top lane kalian ada di bot lane nah terus kalian pencet ultimate yang di top lane tuh juga bakal dapet heal jadi menurut aku disini tuh florin enak sih tim kita sekarang